meski warung diguna-guna tapi jualan tetap ramai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu 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 saudaraku kali ini saya ingin bahas tema yang unik terkait dengan warung yang diguna-guna tetapi jualannya tetap ramai ada salah seorang klien saya yang usahanya tetap ramai meski diguna-guna beliau punya usaha warung makan lebih tepatnya restoran seperti yang anda tahu dan anda pahami biasanya warung yang diguna-guna atau disalahi secara gaib biasanya usahanya sepi pembeli tapi ini kisahnya sangat unik kenapa bisa demikian ada tiga sebab yang pertama diguna-guna yang digirim energinya lemah sehingga tidak ada pengaruh apapun terhadap usahanya kebetulan memang usahanya sudah banyak digemari oleh masyarakat sekitar makanya juga terkenal dan enak kalau guna-gunanya lemah energinya tentu ini tidak akan mempan atau tidak masalah alhasil usahanya ya tetap ramai yang kedua energi guna-gunanya tidak bertahan lama memang usaha warung makan atau restoran dan restoran klien saya ini sempat berkurang atau berkurang pembelinya dan itu berlangsung selama 1 hingga 2 minggu saja setelah itu kembali ramai lagi ketiga bisa saja energi hitamnya kalah dengan mustika penglarisan dari saya nah setelah 1-2 minggu warungnya sepi membeli klien saya ini tidak lantas menggunakan sarana mustika penglarisan saat sudah mulai ramai kembali meski belum maksimal klien saya ini 1 bulan setelahnya baru pakai mustika penglarisan dari saya dan menariknya setelah menggunakan mustika penglarisan dari saya memang usahanya jauh lebih maksimal jualannya semakin laris dan manis jika memang ada diantara panjenengan ada yang punya usaha dan diguna-guna bisa saya bantu untuk membuang guna-gunanya silahkan bisa hubungi kontak yang ada di video saya ini ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati